Terima kasih telah menonton Kasus selegram yang live tanpa busana Pelaku kini terancam 12 tahun penjara Polresta Denpasar mengamankan seorang selegram berinisial RR lantaran kasus pornografi Selegram RR ditangkap dalam keadaan tanpa busana saat live di aplikasi MAMO Ditangkap di apartemennya di kubur residens, kamar 409, jalan Taman Pancing, Denpasar, Bali Pada tanggal 17 September 2021, pukul 2 waktu Indonesia dengan Wanita berusia 32 tahun itu mengungkap alasan dibalik aksinya demi mencukupi kebutuhan sehari-hari RR juga mengatakan ia harus mendapatkan uang karena menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki seorang anak Alasan RR itu disampaikan langsung oleh Kapolresta Denpasar Kombes Paul Jansen Afiatus Panjaitan dalam pers rilis di lobi depan Mapolresta Denpasar, Senin tanggal 20 September 2021 Keuntungan untuk kehidupannya sehari-hari, papar Jansen Afiatus, dilansir oleh tribunseleb.com Lantaran aksinya itu, RR terancam hukuman 12 tahun penjara RR terjerat pasal 4 ayat 1 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan atau pasal 45 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang IT Pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti atas kasus pornografi yang dilakukan RR Di antaranya ialah lingerie, baju tidur, dildo, mainan menyerupai alat kelamin, laki-laki iPhone 11, iPhone 12 Pro, 3 kartu ATM, kursi gaming, speaker JBL, baby oil, antis, alat cukur, sim card, bando rambut, charger iPhone, satu set baju dalam perempuan, dan lipstick RR mengaku mendapat keuntungan yang cukup besar saat melakukan siaran langsung tanpa mengenakan busana Janda satu anak itu dapat meraih untung sebesar 50 juta rupiah per bulan Pengakuan tersangka, bahwa dia sudah melakukan kegiatan ini selama kurang lebih 9 bulan Keuntungan yang diperoleh RR mencapai 25 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan Pengakuannya, untuk kehidupan sehari-hari, jelas Jansen Afiatus RR sudah melakukan aksinya itu selama 9 bulan lamanya lantaran membutuhkan ruang Sebelumnya, RR berprofesi sebagai Ladies Companion LC, di tempat karaoke Sayangnya karena pandemi, tempat karaoke tersebut sepi bahkan ditutup Akhirnya, ia pun banting setir dengan melakukan siaran langsung melalui aplikasi MAMU Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!